Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Kali ini pagi ini kita kedatang customer yang mengeluhkan sentraloknya tidak mau berfungsi perhatikan ini sentralok tidak hidup habis itu lampu yang jatuhnya tidak hidup ternyata kita cek ternyata bermasalah di fiusnya guys ya dan ini fiusnya ini dalam keadaan putus guys kalau dalam keadaan putus berarti ada kenjalan jendalan ini fiusnya berarti ada yang kabelnya ada yang langsung dagis ya ya sini fiusnya yang 20 Amper nampak guys ini fiusnya ini mencakup seluruhan dari dari jika redaktor lampu kabin atas habis itu head unit juga guys dan ini fiusnya posisinya berada di bawah setelah kita cek ternyata kendalanya ada di oke guys masalahnya ada di kabel ini guys ada yang shot oke guys tinggal perhatikan kabelnya ini menyentuh bodi dan mengakibatkan fiusnya ini ini putus guys dan ini saya sudah beli fiusnya ini kita akan latihkan kembali ya guys ya setelah kita akan di instalasi dulu guys ya supaya tidak saya stop kembali saya bersama Rom Nusari harus sekarang guys mekanik elektrik di wisi-wisi kalau anda ada masalah dengan mobil anda telpon di bawah ini ya guys ya nomornya guys siap membantu ini kita balut lagi rapi-rapi guys supaya tidak soundlet soundlet Om ya jadi permasalahannya Om gimana Om ini ada kabel yang yang terlalu siap mendapatkan kabel itu diperhatikan dulu ya Om ya jadi kabel tuh nyentuh ke sarsis dalamnya Om ya di sini ya di sini ya di sini ya di dalam petengah ini kabelnya dan membuat shot dari fius dari 20 ampere nih guys ya ini kalau anda ada mengalami seperti ini tinggal cek dulu ya guys ya dulu kita resepti dan ini bisa terbakar loh guys tandaikan ini dikasih 100 ampere mungkin mobil ini mungkin terbakar guys dia sudah ada standar pabrikan guys ya semuanya gak mau laptop ya gimana tuh jangan ukuran fiusnya melebihi sandar guys ya saran saya jangan dikasih yang 30-24 ampere jangan guys nanti bisa membuat mobil anda terbakar menggunakan fius yang sudah standar pabrikan guys ya ini guys proses pembalutannya guys oke guys kita akan colokkan mudah-mudahan tidak ada masalahnya hand unitnya masih bagus ya karena dia konslet tadi ya guys ya pasang kembali kita hidupkan lampunya guys ya bertahu udah sehingga ringgit lagi ya itu 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 ya 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 sana ya kita ada kasir nih guys kita ada kasir nih guys oke guys sekian dulu video saya buat semoga lancar ya guys ya saya sama bersama Om Om Saryal guys ya semoga video yang saya buat ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like and subscribe ya guys ya dan dibagikan kepada teman-teman anda oke Assalamualaikum warahmatullahi wawarangatullahi mantap guys